Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebetulan saya mempunyai baterai bekas seperti ini ya tentu ini biasanya digunakan di lampu senternya ataupun digunakan di lampu emergensi ataupun seperti lampu cesan biasa ya namun untuk baterai ini saya tidak tahu ini bekas apa ya namun hanya tahu tegangannya hanya enam pol saja ya dan untuk tegangan yang baterai ini biasanya kisaran 3,7 ya sama seperti baterai yang seperti ini ya teman-teman yang biasa digunakan di laptop ataupun di powerbank ya teman-teman lanjut kita coba kita cek apakah ada masih ada tegangannya seperti biasa kita harapkan ke sekala 20 pol karena untuk tegangannya tidak melebihi dari 12 ataupun 20 ya kita cek apakah masih ada tegangannya ataupun masih bisa diperbaiki sini ini masih kecil sekali ya tentu untuk sisanya ya kemungkinan masih bisa diperbaiki itu kita cek untuk yang besarnya di sini ada 1,9 ya katakanlah ada dua pol ya teman-teman oke 1,9 kita cek untuk yang satunya sini ada 1,5 ya jika terbalik kita balikan saja ya teman-teman namun tidak masalah ya oke untuk tegangannya ya ini belum pasti ya teman-teman oke kita lanjut sebelum kita cek ulang kita buka dulu ya terlebih dahulu ya teman-teman untuk bagian tutupnya di sini ada soket ya kita cek ulang saja seperti ini oke agar pelan-pelan saja ya hati-hati jangan kena tangan ya kita buka semua ya untuk bagian penutupnya ya kalau kita mau sebenarnya baterai seperti ini masih masih bisa diperbaiki alangkah baiknya jangan menunggu parah terlebih dahulu ya lalu kita perbaiki ya setidaknya kita kontrol ya karena untuk jenis baterai seperti ini sama ya teman-teman seperti aki kering ya aki kering juga bukan akinya kering ya namun sama ya disitu terisi air aki ya kita buka saja seperti ini setelah kita buka semua nanti kita akan isi ya untuk pengisiannya jangan terlalu banyak ataupun terlalu meluber ya nanti jikalau kita kasih tegangan tinggi malahan nanti air akinya malah meluap ya teman-teman disini saya menggunakan air aki saja ya bebas terserah teman-teman ya mau air aki jur terserah teman-teman ya bisa disesuaikan ya dan untuk pengisian saya hanya menggunakan satu suntikan saja ini satu dibagi dua lubang saja ya agar air tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu meluber ya agar nantinya tidak meluap ya teman-teman karena nanti saya akan tembak pakai cesan yang 10 pol ya teman-teman ini untuk yang kecil juga kita kasih ya ini sudah ada ya airnya oke kita bagi dua saja ya yang terlalu penuh ya oke kita lanjut untuk yang besarnya ya kita isi semuanya ya terserah teman-teman ya untuk pengisiannya bisa disesuaikan selera teman-teman ya oke disini saya akan menggunakan cesan HP yang satu ya untuk yang tegangan 3,7 ya dan untuk yang dua nanti saya akan tembak sama trapo yang tegangan 9 pol ya saya akan cek ya untuk memastikan tegangannya ya teman-teman oke disini 9,17 ya katakanlah ini 10 pol saja ya agar tidak terlalu berhabet ya teman-teman oke nanti saya akan sambungkan langsung ke bagian baterainya ya teman-teman oke kita sambungkan saja seperti ini ingat untuk yang warna merah ini adalah positifnya ya teman-teman dan untuk yang warna hitam ini bagian negatifnya ya teman-teman dan untuk yang ini nanti saya akan sambung terlebih dahulu ya agar pengecasannya lebih mudah ya nanti kita sambung ya namun sebelumnya jika video ini bermanfaat buat teman-teman jangan lupa like share komen dan subscribe teman-teman karena subscribe itu gratis ya bantu perkembangan channel ini ya dan bantu share ya teman-teman agar makin banyak orang yang tahu ataupun agar makin banyak orang yang bisa dan intinya juga agar makin banyak orang yang bisa melakukan seperti ini di rumah ataupun praktek seperti ini di rumah ya dan intinya juga agar bisa menghemat ya teman-teman oke kita lanjut pasang untuk bagian baterai yang kecil yang ukuran 3,7 nya untuk cc-an normal ya teman-teman 5,5 ya kita sambungkan saja oke terima kasih share nya terima kasih lag nya ya kita sambung juga untuk yang baterai satunya ya tonton agar mempermudah nanti kita satukan saja ataupun kita paralelkan ya ke bagian yang baterai 6 polnya ya ingat untuk pengecesan untuk tegangan tinggi jangan ditutup terlebih dahulu ya biarkan saja agar terbuka saja ya kita pasang saja kita gabungkan saja ya teman-teman untuk cc-annya ya yang menggunakan 9 pol ataupun 10 pol nah untuk yang warna merah itu bagian positif ya teman-teman dan untuk yang warna hitam itu bagian negatif ya teman-teman oke kita tunggu beberapa saat lagi ya ataupun 10 menit ataupun 15 menit ini karena videonya saya potong ya kita sudahin saja ya untuk pengecesannya ya karena tidak terlalu makan durasinya ya kita akan cek ataupun kita akan tes semua untuk baterainya ya teman-teman apakah cara ini berhasil atau tidaknya ya oke kita topot terlebih dahulu karena pengecesannya hanya sebentar ya ini hanya terisi 4 pol ya teman-teman oke saya kasih dekat oke 4,3 ya teman-teman dan untuk yang satunya saya cek 4,3 juga ya teman-teman kalau ini sedikit lama mungkin sudah penuh ya ini belum maksimal ya teman-teman karena saya hanya beli jeda 10 menit ya teman-teman tidak lebih dari 20 menit ya dan untuk yang kecil 3,3,9 ya teman-teman oke saya akan coba untuk memastikan ini dinamo bekas dpd ya teman-teman ataupun pcd ya untuk tegangannya ini hanya 5 pol sampai 9 pol ya ataupun 8 pol ya teman-teman untuk cepatnya nanya lumayan ya teman-teman bisa digunakan juga untuk buat kipas angin kecil ya teman-teman ataupun ini ya oke ini mantap ya teman-teman sangat kencang sekali ya untuk dinamanya juga ya untuk dinamo seperti ini bisa terbulak balik ya teman-teman yang satunya apakah dia juga bisa menyala untuk bagian dinamanya ataupun motornya oke ini menyala ya teman-teman mantap jiwa mempesona oke jika pengecasannya lebih lama mungkin lebih awet juga ya teman-teman oke terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa saya bantu secara ya teman-teman dan untuk yang baru mampir salam kenal salam silaturahmi ya oke sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semoga bermanfaat buat teman-teman terima kasih Terima kasih.